Intro Nikita Mirjini beradam sama nikikan followernya bertambah dan cendang biru Setelah permasalahannya dengan tipolatif usai, Nikita Mirjini akan melanjutkan hidupnya seperti biasa Mengurus anak-anak serta bisnisnya Tapi nikikan gak pernah tau ya siapa lagi yang mau ngajakin nikik ribut Jadi lihat ke depannya aja, ucap nikita Mirjini Nikita Mirjini lalu menyebut pihak yang baru satu rodingannya biasanya mendetak denar di media sosial Ya soalnya gimana dong, kalau ribut sama nikikan followernya udah pas nambah Tiba-tiba cendang biru, jadi gak ada masalah sih, ucap nikita Mirjini Nikita Mirjini sebetulnya kalau nikik ribut, tuh lucu-lucuan aja gak sampai yang aku nikita Mirjini Ia juga menyebut tidak takut dengan siapapun Aku cuma takut sama Tuhan, sama anak-anak aku aja, tutur nikita Mirjini Selanjutnya beberapa kali pemeriksaan, ibu tiga anak ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan Pada 24 Februari 2020, Nikita Mirjini menjalani sidang pertama kasus penganiayaan di pengadilan negeri Jakarta Selatan Nikita Mirjini didakwa dengan pasal 351 ayat 1 atau pasal 336 ayat 1 KWP Tendang penganiayaan dengan ancaman maksimal 2 tahun penjarah Hingga akhirnya, nikita Mirjini difunis 6 bulan dengan masa percobaan 12 bulan Terima kasih telah menonton!